Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan tentang cara untuk meningkatkan kecepatan internet pada Windows 11. Jadi cara ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kecepatan internet yang lambat pada Windows 11. Yang pertama, tentu teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa kecepatan yang diberikan oleh sumber internet itu sudah betul ya, sudah cepat, sudah kencang. Nah jika sudah pasti, maka teman-teman bisa langsung mengikuti tutorial ini. Yang pertama, kita bisa mengecek aplikasi apa saja yang berjalan di latar belakang, di background dan memakan banyak resource dari internetnya. Caranya, teman-teman buka tax manager dengan klik pencarian ini, kemudian ketikkan saja tax manager. Buka, nah kemudian teman-teman klik pada network. Nah, pada network ini, bisa teman-teman lihat ya, bahwa discord ini memakan internet 0,1 MB dan microsoft juga 0,1 MB. Jadi pada intinya di discord dan beberapa layanan ini memakan sumber internet yang cukupnya, seperti chrome ini. Di sini discord terlalu banyak memakan koneksi internetnya. Nah, teman-teman bisa mematikan dengan cara klik kanan, kemudian end text. Atau teman-teman bisa menutup discordnya di tabnya gitu. Oke, yang pertama, mematikan tax manager ya, yang berjalan di background. Kemudian yang kedua adalah kita mengubah DNS server pada layanan-layanan koneksi internet kita. Caranya adalah, teman-teman masuk ke control panel. Ketikkan control panel di pencarian. Nah, kemudian kita masuk. Pilih ke ini ya, network sharing center. Pilih ke network sharing center. Kemudian teman-teman klik change adapter setting. Nah, kemudian teman-teman silahkan tentukan kalau menggunakan LAN maka dipilih LAN. Nah, karena di sini saya menggunakan Wifi, saya maka pilih Wifi. Kemudian klik kanan pada hongos dan pilih propertize. Nah, di propertize ini teman-teman pilih internet protokol versi 4. Klik dua kali. Dan pada OC2.5 DNS server, teman-teman masukkan 1, 1, 1, 1. Ini adalah DNS dari Cloudware. Kemudian untuk alternatif DNSnya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, kita klik OK. Nah, di sini DNS server sudah menggunakan DNS server dari Cloudware. Dan Cloudware ini adalah DNS server tercepat yang selama ini saya gunakan. Oke, untuk cara yang ketiga adalah teman-teman bisa mematikan meter connection. Caranya adalah klik pada arang-arang pada Wifi ini, klik kanan pada mouse, dan masuk ke network dan internet setting. Setelah itu masuk ke wifi. Nah, berikutnya teman-teman klik pada... Wifi, sebentar-sebentar. Sudah di Wifi. Setelah itu teman-teman masuk ke autenticiskan dan meter network. Ke internet ini. Dan teman-teman pastikan untuk meter network ini dalam keadaan off seperti ini. Nah, jika sudah, maka sekarang teman-teman seharusnya untuk koneksi internet itu lebih cepat dan lebih kecang. Oke, itu saja tutorial singkat ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, bisa di komentar. Cukup sekian dan sampai jumpa di video saya. Terima kasih.